Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Fawuza Ratholaisi M441-141-9058 Dari Rombol 2 2019 Pada kesempatan kali ini Saya akan membuat video praktikum Variasi sifat pada Kelumbuhan sebagai Tugas akhir responsi Pata pelajaran genetika Tujuan dari praktikum ini Yaitu untuk mengetahui Variasi sifat pada daun situs SP Dan untuk mengetahui Variasi ukuran panjang Daun situs SP Untuk alat dan bahan yang digunakan Yaitu ada pulpen Ada buku Penggaris Dan daun situs SP sebanyak 100 sembat Untuk cara kerja Uji kuantitatif Variasi panjang Daun situs SP Yang pertama Yaitu Siapkan 100 lembar Daun situs SP Kemudian Memilih Daun situs SP Yang panjang Dan daun situs SP Yang pendek Masing-masing Sebanyak 5 lembar Selanjutnya Diukur Panjangnya Menggunakan penggaris Lalu hasilnya Dicatat Ke buku Terima kasih telah menonton! 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 selanjutnya menghitung tabel distribusi frekuensi panjang ukuran dalam situs SP menggunakan penggaris selamat menikmati 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 ada analisis data variasi sifat pada tumbuhan yang pertama ada tabel uji kuantitatif variasi ukuran panjang daun sitrus SP nah yang pertama itu kita mengambil 5 lembar daun sitrus SP daun yang terpendek dan daun yang terpanjang berikut klasifikasinya untuk jumlah-jumlah ukurannya selanjutnya mencari nilai range-nya dengan rumus R sama dengan B-A B sendiri yaitu panjang daun sitrus SP terpanjang yaitu 6,5 cm dan A adalah panjang daun sitrus SP terpendek yaitu 2,5 cm jadi didapatkan R sama dengan 4 cm selanjutnya menentukan banyaknya kelas interval atau K K sama dengan 3,33 log N nah N itu sendiri adalah jumlah total daun yaitu 100 jadi dimasukkan K sama dengan 3,33 log 100 jadi K sama dengan 6,6 dibulatkan menjadi 7 selanjutnya mencari interval atau I dengan rumus R sama R per K-1 tadi didapatkan R nya sama dengan 4 dan K nya adalah 7 jadi dimasukkan maka I mendapatkan 0,66 dibulatkan menjadi 0,7 selanjutnya menentukan nilai tengah atau X dengan rumus batas atas kelas pertama dikurang batas bawah kelas pertama dibagi 2 X sama dengan 3,2 dikurang 2,5 per 2 X sama dengan 0,7 per 2 X didapatkan 0,35 selanjutnya mencari nilai X setiap kelas didapatkan seperti ini X nya dimasukkan dari 0,35 selanjutnya tabel distribusi frekuensi ukuran daun terus SP disini ada nomor kelompok 1,2,3,4,5,6,7 selanjutnya ada ukuran terus teli frekuensi X dan FX frekuensi ini sendiri harus jumlahnya 100 lembar nah pada kelompok 2 3 dan 4 memiliki frekuensi terbanyak yaitu pada kelompok 2 memiliki frekuensi 38 pada kelompok 3 memiliki frekuensi 30 dan pada kelompok 4 memiliki frekuensi 25 kemudian frekuensi terendah ada pada kelompok 5 1 dan 6 kelompok 5 memiliki frekuensi 4 kelompok 1 memiliki frekuensi 2 dan kelompok 6 memiliki frekuensi 1 Berikut adalah histogram daun Selanjutnya ada tabel variabilitas bentuk ujung daun serius SP Di sini ada nama tumbuhan Kemudian ada sifat yang diamati yaitu bentuk ujung daunnya Selanjutnya variasi sifat yang dijumpai yaitu Meruncing, peruncing, dan tumpul Jumlah daunnya untuk meruncing yaitu 15 Untuk peruncing 66 Dan untuk tumpul 19 Di sini yang paling banyak varian sifatnya yang dijumpai Yaitu adalah runcing Pada pengamatan praktikum ini Pengamatan variabilitas dilakukan terhadap tumbuhan daun serius SP Pengamatan sifat tumbuhan yaitu pada daun serius SP Meliputi sifat kuantitatif dan kualitatif Dasarkan hasil pengamatan terhadap sifat kuantitatif daun serius SP Diperoleh adanya variabilitas ukuran panjang tangkai daun Tangkai daun terpendek memiliki ukuran panjang yaitu 2,5 cm Sedangkan yang terpanjang adalah 6,5 cm Sementara itu pengamatan terhadap sifat kuantitatif daun serius SP Berupa bentuk ujung daunnya Hasil pengamatan menunjukkan adanya variasi sifat pada bentuk ujung daun serius SP Yaitu bentuk ujung daun meruncing, peruncing, dan tumpul Sifat bentuk ujung daun meruncing memiliki frekuensi terbanyak yaitu 66 daun Sedangkan sifat ujung daun meruncing memiliki jumlah frekuensi paling sedikit daripada sifat runcing dan tumpul Oleh karena itu, dalam pengamatan ini Bentuk ujung daun serius SP meruncing lebih mendominasi Atau dominan daripada kedua bentuk yang lain Tingkatan keanekaragaman organisme Dapat dibedakan berupa keanekaragaman tingkat gen, spesies, dan komunitas atau ekosistem Variabilitas terkait ukuran panjang tangkai daun serius SP Dan bentuk ujung daun serius SP Dapat termasuk keanekaragaman tingkat gen Pada ukuran panjang tangkai daun serius SP Diperoleh hasil bahwa panjang tangkai 3,3-4 cm memiliki frekuensi terbanyak Sementara itu, variabilitas bentuk ujung daun serius SP Yang diperoleh meliputi bentuk meruncing, runcing, dan tumpul Dengan bentuk runcing adalah yang dominan Adanya variasi sifat pada fenotip dipengaruhi oleh dua faktor Yaitu faktor internal atau gen dan eksternal atau lingkungan Terima kasih telah menonton!